selamat menikmati 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 Itu yang bisa mengundang datangnya lalat-lalat tersebut Baik yang ada di dalam sangkar, di luar, di bawah, di samping dan lain sebagainya Sehingga lalat akan mudah membuat telur-telur atau larva disitu Kurang lebihnya seperti itu Nah, terus telur-telur itu akan menetas Terus lagi menjadi belatung dan memakan kotoran-kotoran dari kotoran marmut tersebut Sehingga bisa jadi Kemudian belatung-belatung itu ketika kotoran di dalam kandang tidak dibasihkan Itu akan memakan dan bersembunyi di kulit-kulit belatung Bisa memakan dagingnya marmut Kurang lebihnya seperti itu Belatung Nah, hal ini memang jarang terjadi Memang jarang terjadi Nah, kiri-kirinya bagaimana? Marmut itu merasa tidak nyaman Kesana, kemari, dan lain sebagainya Gatel, dan lain sebagainya seperti itu Kurang lebihnya Nah, bagaimana cara menghindari serangan lalat itu Yang pertama adalah menjaga kebersihan kandang Menjaga kebersihan kandang tersebut Sehingga marmut tidak terserang Masalah serangan lalat Nah, lalat ini pun juga bisa Menyerang marmut Yaitu seperti yang teringat Seperti lalatnya kotoran Dari kotoran sapi itu Kotoran sapi kan mengundang lalat Nah, itu lalatnya pun Kalau kotorannya tidak bersih juga Bisa menyerang sapinya Kurang lebih seperti itu Ibaratnya seperti itu Nah, marmut pun juga sama Nah, bagaimana penanganannya adalah Yang pertama adalah Membuang kotoran Kalau perlu marmut itu juga dimandikan Bulunya juga disisir Itu pun kalau kita ada waktu Kurang lebih seperti itu Nah, baik Mungkin yang lain Cirkulasi udara Tidak lepas dari cirkulasi udara Itu juga harus dijaga Kurang lebih seperti itu Nah, mungkin kalau ada Mungkin penambahan dan lain sebagainya Silahkan tinggalkan kolom komentar Tinggalkan komentar di kolom ini Ya, di bawah ini Untuk menambah kesempurnaan video-video kami Nah, jadi mohon maaf Apabila ada mungkin Penjelasan saya yang kurang begitu Paham Nah, untuk selanjutnya ini Untuk menyempurnakan silahkan Nanti saran kritik kami terima Dan kami akan membuat konten-konten video yang lainnya Untuk meneliti dan meneliti Sehingga Peternakan marmut di seluruh Tulungagung Di Nusantara Maupun di belah dunia ini Bisa berkembang dengan baik Kurang lebih seperti itu Baik, terima kasih Telah mengikuti video saya Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey Nah, untuk itu Semua itu juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Instagram Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah, untuk itu Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Sehingga telah menonton Terima kasih telah menonton Terus lagi menjadi belatung dan memakan kotoran-kotoran dari kotoran marmut tersebut Sehingga bisa jadi kemudian belatung-belatung itu ketika kotoran di dalam kandang tidak dibasihkan Itu akan memakan dan bersembunyi di kulit-kulit belatung Bisa memakan dagingnya marmut kurang lebihnya seperti itu belatung Nah hal ini memang jarang terjadi Kiri-kirinya bagaimana marmut itu merasa tidak nyaman Kesana kemari dan lain sebagainya, gatel dan lain sebagainya seperti itu Nah bagaimana cara menghindari serangan alat itu Yang pertama adalah menjaga kebersihan kandang Menjaga kebersihan kandang tersebut sehingga marmut tidak terserang masalah serangan lalat Nah lalat ini pun juga bisa menyerang marmut Yaitu seperti yang teringat seperti lalatnya kotoran dari kotoran sapi itu Kotoran sapi kan mengundang lalat Nah itu lalatnya pun kalau kotorannya tidak bersih juga bisa menyerang sapinya Kurang lebih seperti itu Ibaratnya seperti itu Nah marmut pun juga sama Nah bagaimana penanganannya adalah Yang pertama adalah membuang kotoran Kalau perlu marmut itu juga dimandikan Bulunya juga disisir itu pun Kalau kita ada waktu Kurang lebih seperti itu Nah baik Mungkin yang lain Cirkulasi udara Tidak lepas dari cirkulasi udara itu juga harus dijaga Kurang lebih seperti itu Nah mungkin kalau ada mungkin penambahan dan lain sebagainya Silahkan tinggalkan kolom komentar Tinggalkan komentar di kolom ini Ya di bawah ini Untuk menambah kesempurnaan video-video kami Nah jadi mohon maaf Apabila ada mungkin penjelasan saya yang kurang begitu paham Nah untuk selanjutnya ini Untuk menyempurnakan silahkan Nanti saran kritik kami terima Dan kami akan membuat konten-konten video yang lainnya Untuk meneliti dan meneliti Sehingga Peternakan marmut di seluruh Tulungagung Di Nusantara maupun di belah dunia ini Bisa berkembang dengan baik Kurang lebih seperti itu Baik terima kasih telah mengikuti video saya Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!